Selamat sore Pemirsa Binus TV, kita berjumpa lagi dalam program Sosok, sebuah program inspiratif dan inovatif yang menghadirkan seorang individu yang dapat menjadikan sosok inspiratif kita dalam menggali ruang ide secara lebih maksimal. Nah, sosok kita pada sore hari ini yaitu seorang filmmaker yang memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Siapa dia? Makanya lihat profil-profil narisumber yang sudah dihimpun oleh tim Binus TV. Ini dia. Halo, gue Naya Anindita. Bagi kamu yang udah kecanduan Twitter dan Youtube, pasti kenal dong dengan Naya Anindita. Iya, Naya mulai eksis dunia maya berkat aksi travelnya sebagai co-host di serial Jalan-Jalan Men. Naya lahir di Bandung pada 9 November 24 tahun yang lalu. Mojang asli Bandung ini sebelum membintangi Jalan-Jalan Men sebenarnya sudah terkenal sebagai filmmakers. Sudah banyak film pendek dan video klip yang telah dibuat Naya. Mulai dari Sunset on a Rooftop, On Hold, Cinema Purnama, Anandan Balerina, dan masih banyak lagi yang diunggah di Youtube. Karya-karya buatan Naya pun selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan ratusan viewersnya. Namun, siapa sangka Naya jadi cinta lokasi dengan Petra Jebrau di serial Jalan-Jalan Men. Mau tahu kisah Naya selanjutnya? Tetap di sosok ya! Nah, itu tadi sedikit cuplikan tentang narut sumber kita pada sore hari ini, yaitu Naya Anindita. Kita akan ngobrol lebih banyak, makanya pemirsa jantung mana-mana tetap di sosok. Terima kasih pemirsa masih di sosok. Nah, filmmaker yang memiliki daya imajinasi dan kreatifitas yang tinggi sudah ada di sebelah saya. Halo, Naya. Kok Naya sih? Samuel, Naya. Kira-kira nama lo juga Naya juga. Apa kabarnya nih? Baik, baik. Lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk bikin post-production Anand Balerina. Udah masuk online editing, lagi visual effect, nambahin visual effect, terus scoring sama grading, color grading. Terus hopefully September ini keluar, premier ya. Terus dia gitu, Jalan-Jalan Men juga lagi sibuk ngurusin jalan-jalan men. Bentar lagi kita akan pergi ke sebuah tempat, Cik, gitu. Sosok rahasia, masih rahasia. Terus, udah gitu sama ada film festival lingkungan yang lagi mau gue kerjain, tapi masih next year gitu, rencana. September tadi apa, premier itu ya? Premier Anand Balerina. Berarti teman-teman di rumah harus nonton? Harus nonton banget. Harus dateng dan harus nonton Anand. Harus nonton. September ini ya, nanti gue undang dan please dateng. Support perfilman Indonesia, Cik, gitu. Support. Kan Naya juga kuliahnya di Malaysia ya, ngambil jurusan? Film. Film, broadcast, mass communication gitu ya. Mass communication, tapi majoring in filmmaking sama minoring advertising sama multimedia. Memang tertarik di dunia broadcast? Emang, pertama emang tertarik di dunia art sih, karena dari kecil juga mungkin bokap gue juga emang sering bikin-bikin film-film gak penting gitu. Padahal sebenernya dia business, he's a business man, tapi dia sering bikin film-film gak penting, dan tonton gue kan art director. Jadi gue beberapa kali waktu gue SD sering diajakin bantuin dia foto gitu, jadi ngebantuin jadi asisten dia ngeliatin cara kerja art director, jadi akhirnya emang suka di dunia itu. Berarti emang dari kecil tuh sudah bergelut di dunia itu ya, makanya sampe gede sekarang suka banget dari gitu. Iya emang seneng banget, emang ini passion gue sih. Passion gue disini ya? Iya. Kalo sama traveling kan suka traveling juga? Suka banget, suka banget. Kalo traveling itu dari kecil emang gue selalu, gue seneng banget nonton kayak film-film, bukan film ya, kayak acara-acara TV show yang travel gitu. Dan gue seneng bunyain ensiklopedia tau gak sih lo yang ini, apa ini, apa itu, apa sih namanya, iya kan apa ini, apa itu yang ensiklopedia jaman-jaman kecil gitu, terus kan ada foto-fotonya. Nah gue seneng banget ngeliatin kayak foto-foto di luar negeri, di Belanda ada bunga tulip, ada apa segala macem, dan the idea of going outside of your comfort zone itu menurut gue kayak it's really thrilling gitu buat gue kayak pengen tau getting to know other countries, ada apa aja disitu yang belum pernah lo liat selama ini, dan appreciate apa yang lo punya, dan respect what they have gitu. Kayaknya it's really interesting buat gue. Nah, berarti emang udah keturun ya dari keluarga memang sudah berhubungan dengan dunia broadcast? Iya, iya sih, kayak lumayan sih. Lumayan banyak influence dari bokap gue sama dari... Udah belajar dari, ya dari kecil udah belajar gitu. Iya, dan dari kecil emang gue juga anaknya emang agak-agak imajinatif gitu, agak-agak different dari yang lain gitu. Tadi aja ya lagi ngobrol nih pemirsa, aduh gak berasa banget ya, ternyata daya imajinasi dan kreativitasnya tinggi banget. Kebetulan nih tema kita hari ini tuh kreativitas tanpa batas, nah ini nih kreativitas yang tanpa batas, bener-bener tinggi banget dan gak nyangka bisa seperti itu. Kalau perjalanan karir Naya sendiri gimana? Dari seorang Naya yang biasa menjadi seorang, dari Naya yang sekarang gitu. Perjalanan karir ya? Dulu gue tuh SMA, SMA kelas 2 gue langsung pindah ke Malaysia. Karena waktu itu gue emang udah tau, sebenernya gue pengen masuk jurusan mass communication gitu. Karena menurut gue disitu gue bisa banyak ngambil subjek yang lain yang menurut gue interesting, kayak film, atau jurnalistik, atau advertising gitu. Jadi pas SMA kelas 2 gue minta nyokap gue untuk nerusin langsung ke pre-university di Malaysia di Lingkok Wing ngambil foundation in mass communication. Terus akhirnya nyokap gue, akhirnya gue kayak berus, itu gue umur 16 tahun tuh, dan agak susah kan karena gue cewek satu-satunya di rumah gitu. Dan untuk ngebolehin gue pergi ke luar negeri sendiri masih 16 tahun gitu, kayak gue harus persu nyokap dulu sampe gue presentasi gitu. Kayak kenapa sih pengen ke sana tuh karena gini-gini, karena kayak itu tuh cut cost juga loh mah gitu. Dan itu juga cut waktu juga gitu, buat apa aku nerusin kelas 3 sampe selesai kalau aku udah tau apa yang aku mau dan bisa gitu. Ini kan motong waktu dan uang juga, bla 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 bla, sampe akhirnya dibolehin sama nyokap sama bokap ke sana. Dari situ gue belajar film, advertising, multimedia, dan gue realize kayak gue sebenernya lebih into film instead of advertising ya. Terus gue sempet magang di channel V Asia, terus sempet beres di channel V, terus gue lulus, terus gue coba juga ke Metro TV. Karena gue juga pengen tau sebenernya fashion gue tuh dimana sih gitu, karena gue gak mau buang-buang waktu banyak gitu. Jadi gue masuk channel V oke ya, gue suka tapi gue masih belum ngerasain feeling, pengen segitunya gitu. Terus Metro TV gue ya oke lah, maksudnya karena itu lebih ke politics kan ya, dan gue ngerasa knowledge gue tentang politik tuh sangat amat terbatas. Jadi gue pikir ya itu untuk apa ya, cuma untuk networking dan belajar aja gitu tentang broadcast media. Terus dari beres Metro TV, terus gue keluar dan gue ikutan bikin-bikin film sama temen-temen gue. Jadi di Metro TV stop dulu ya? Iya, di Metro TV cuma 3 bulan, abis itu keluar dan gue langsung bikin film sama temen-temen gitu. Bikin feature film judulnya Euphoria, terus ada film pendek Sri Kandi, terus coba ngeproducerin film pendek temen gue. Mika, it could have been a perfect world. Terus dari situ langsung kayak bikin seminar film, abis itu bikin festival film lingkungan di Wakatobi. Terus bikin film, 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 film. Terus sampai sekarang. Sampai sekarang jadi baru film. Iya, dan gue gak pernah, gak tau ya kalau di film tuh gue selalu, gue gak pernah stress untuk, gue gak pernah ngerasa stress bikin film gitu. Maksudnya, walaupun banyak problem atau kayak apa, ya namanya juga kerjaan ya pasti ada aja gitu yang ini. Cuman gue selalu enjoy gitu ngerjainnya gitu, capek iya gitu ya capek, tapi capeknya tuh capek seneng gitu, capek worth it gitu. Apalagi kayak kalau film kan you get to meet a lot of people, a lot of creative people. Terus tiba-tiba lo gak kayak gak nyangka kalau lo bakal dapet inspiration dari orang random people gitu. Dari orang lighting, dari apa yang ngobrol-ngobrol sama lo dan ya itu sih. Jadi, jadinya gue kayak seneng banget kalau misalnya bikin film tuh emang something that I would love to do. Sampai mungkin, gak tau ya sampe gue udah die gitu kali. Sebenernya emang passionnya dibikin film itu ya? Iya film, film. Memproducer film? Iya film. Main di filmnya juga suka? Main di filmnya pernah, cuman semuanya sih gue suka semuanya semua. The idea of filmmaking tuh menurut gue, it's really interesting gitu. Karena the whole art is in there gitu. Dari mulai acting, theatrical, terus udah gitu, sound, music, composing, lagu, udah gitu. Terus desain, interior, architecture, estetika film, segala macem deh pokoknya. Coloring, semua tuh ada di satu media itu gitu. Audio visual, which is the film itself gitu. Jadi, akhirnya gue memilih itu karena I would like to make a film that inspire people to do the same thing. Atau to make a better life because of watching my film. Kalo buat nemuin passionnya itu gimana sih? Misalnya ya mungkin ada temen-temen dirumah yang lagi nyoba-nyoba, tapi ya gatau nih. Lagi nyobain nih, tapi kayaknya biasa aja. Gak teroutor character dan lain-lain gitu. Tips dan drink nih buat misalnya dirumah. Kalo misalnya pengen cari passion, gimana sih? Sebenernya kalo menurut gue, passion itu it's in there, tapi lo harus gali sendiri gitu. Kayak gue sebenernya gue juga dulu gue tau, gue belum tau kalo passion gue sebenernya di film sampe gue beneran nyobain semuanya gitu. Kayak gue tau gue suka art gitu, gue lebih suka seni gitu, gue lebih suka sesuatu yang dinamis. Tapi sesuatu yang dinamis itu apa? Makanya gue akhirnya coba untuk ngerjain semuanya gitu. Mulai dari, oke mungkin kayaknya gue lebih cocok di TV kali ya, akhirnya gue coba masuk nyebur ke TV gitu. Ternyata gue ngerasa, begitu gue ngerasa kurang cocok ya gue keluar terus gue coba lagi. Dan itu sih jangan pernah takut untuk nyoba dan jangan pernah takut untuk apa ya, wasting time. Karena apapun itu you're not wasting your time gitu. Cause you learn a lot dari pelajaran itu. Kadang kan ada orang yang ngapain sih buang-buang waktu udah kerja terus keluar, kan sayang portfolio atau blablabla. Sebenernya kan lebih, what's really important? Your portfolio lo atau your future gitu, your passion gitu, finding your passion. Jadi jangan pernah takut sih untuk kayak tiba-tiba keluar dari comfort zone. Malah justru kalau pun gagal ya itu bisa jadi pelajaran buat kedepannya gitu ya. Justru kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Betul. Berarti jangan pernah nyoba. Kalau menurut Naya Anitta, jangan pernah nyoba untuk... Jangan pernah berhenti mencoba. Jangan pernah berhenti mencoba gitu ya. Kan Naya ini film maker nih ya, terkenal dengan film maker. Nah, tadi kan kenapa suka bikin film? Karena yang tadi menurut Naya semuanya ada di film itu ya gitu ya. Tapi film Naya sendiri diunggahnya di Youtube doang gitu. Nah, pernah kepikiran gak sih untuk dibikin komersil atau dibikin layar lebar atau buku mungkin? Pengen banget sih. Nantinya ke depannya sih pengen banget bisa bikin satu film panjang layar lebar. Cuman sekarang ini karena gue ngerasa sekarang jaman digital, jaman internet, jaman semua orang tuh udah ngeliat media tuh. Internet tuh udah jadi salah satu media premier ya. Media premier udah bukan media sekunder lagi. Dan internetnya tuh menurut gue timeless. Jadi apapun yang lo upload di internet, it's going to be there sampai lo mati nanti gitu. Maksudnya kayak itu bakalan selalu ada di situ gitu. Dan kapanpun orang ngeliat, mungkin gak sengaja ngeliat nge-google lo atau nge-youtube. Lagi nonton film Youtube dan tiba-tiba liat film lo itu tuh chances itu bakalan selalu ada gitu. Dan itu dia gitu gue pengen coba approach ke dunia digital dulu dan ngeliat kayak gimana review dari itu. Dan kalo misalnya lo masukin ke internet kan lo langsung dapet komentar orang, lo langsung bisa baca komentar ya. Lo bisa liat demografik siapa aja yang nonton, umur berapa aja, cewek atau cowok. Itu tuh lo langsung bisa liat gitu di Youtube misalnya kan. Jadi itu adalah salah satu media yang menurut gue cocok, apa ya, it's a good thing untuk lo jadi batu loncatan lo gitu ke depannya gitu. Dan apalagi Youtube kan gratis ya maksudnya. Dan sebenernya kalo misalnya lo takut, misalnya lo masih gak pede dengan karya lo atau apa, lo masukin ke Youtube, nobody knows itu kerjaan lo juga anyways gitu. Jadi kayak, menurut gue it's a good thing sih. It's a good start. Kalo misalnya lo pertama kan masukin di Youtube kan tapi mikir, loh gak ada yang bayar atau gak ini merasa ya nanti gak dapet apa-apa atau apa, pernah mikir kayak gitu. Enggak sih, karena menurut gue apapun yang gue masukin ke, apapun yang gue buat dan gue masukin ke Youtube itu investasi buat diri gue sendiri. It's an investment dan, apa ya, dengan gue bisa masukin ke situ dan ada orang yang nonton, misalnya gue bisa liat ada beberapa views. Orang yang liat aja itu gue udah seneng banget gitu, udah appreciate banget. Dan itu malah lebih berharga dibanding uang itu sendiri ya, materi itu sendiri. Jadi menurut gue itu investasi. Apalagi kalo Youtube kan, satu dunia yang bakal, chancesnya satu dunia yang bakal liat lo gitu. Jadi it's a good thing sih. Meskipun gak ini, dijadiin batu loncatan aja gitu ya? Oke nah, presenter juga kan ya? Iya, sort of. Presenter juga, terus nyanyi juga kayaknya ada nih. Iya, enggak sih. Nyanyi sebenernya suara gue gak bagus-bagus banget sih. Itu gue cuma asal doang. Main harmonika, iya gitu dong. Oh iya, main hal musik ya? Iya. Selain itu apa lagi? Apa lagi? Desain? Desain, sebenernya, desainnya gitu-gitu aja sih. Sebenernya gue lebih suka production desainnya gitu. Jadi kayak gue yang, kalo gue bikin film gue yang bikinin. Kayak semua butuh kreatifitas yang tinggi. Iya, kayak gitu deh. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang kreatifitas menurut Naya Anindita. Tapi penulisnya jangan kemana-mana, tetap di sosok. Terima kasih penulisnya masih di sosok. Nah, kita akan lanjut ngobrol lagi dengan Naya Anindita. Nah, temanya masih sama nih ya, kreatifitas tanpa batas. Tadi ngomongin tentang presenter. Sebenernya Naya kan juga co-host di Jalan-Jalan Men kan? Nah, emang punya ketertarikan di dunia presenter? Atau yaudah, kecebur aja di Jalan-Jalan Men? Atau memang mau diseriusin? Dulu waktu kecil tuh, gue punya cita-cita pengen jadi VJM TV gitu. Gara-gara nonton Sarah Sean dan Jamie Aditya C gitu. Tapi gue tau itu, terus akhirnya kayak gak kesampean kan cita-citanya. Karena mungkin gue terlalu pendek dan gak sebagus mereka gitu. Terus udah gitu, tapi tiba-tiba karena gue emang seneng punya cita-cita pengen punya travel show. My own travel show gitu. Entah gue jadi sutradara atau jadi produser di travel show itu. Terus tiba-tiba diajakin Andra sebagai menyemplung di Jalan-Jalan Men gitu. Tadi dia ditariknya sebagai produser. Ini yang bantuin gue yang nge-producerin gitu. Gue butuh yang ngurusin. Oke gitu, yaudah gue bantu. Terus tiba-tiba malah ditarik jadi co-host ya gitu sama Andra. Dan gue actually, I really like my new job gitu sih disitu. Karena it's something new buat gue dan I get to meet a lot of people. Dan gue juga bisa kerja sama-sama orang-orang yang super duper absurd dan inspiratif dan keren banget dan epic banget di Jalan-Jalan Men. Dan gue bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah gue datengin dan gue belajar untuk appreciate culture gue sendiri. Gue belajar untuk makin mencintai Indonesia itu sendiri. Yang mungkin gue dulu gak menghargai itu terhadap negeri gue sendiri. Tapi sekarang gue jadi apa ya, menurut gue Indonesia tuh keren banget gitu. Dan gue belajar banyak banget sih. Sebenernya Jalan-Jalan Men. Itu menurut gue jadi jatohnya lebih ke spiritual journey buat diri gue sendiri sih. Jadi sambil menyelam minum air ya. Iya sambil menyelam minum air. Suka presenting juga, suka jalan-jalan juga. Iya, seru banget sih. Nah dari kesekian banyak nih dunia yang, makanya bidang yang kakak jalan. Paling interest tuh dimana sih? Bidang dari semuanya, semuanya interesting sih. Being honest gue gak bisa milih. Gue gak bisa kalau disuruh milih yang mana yang interesting karena semuanya punya daya tarik masing-masing. Kayak kalau traveling itu the whole concept of keluar dari comfort zone lo. Dan lo ketemu sama orang-orang yang belum pernah lo ketemuin. Dan lo belajar sesuatu yang belum pernah lo liat. Dan lo melihat keindahan alam. Dan gimana lo jadi appreciate Tuhan lebih jauh lagi gitu. Dan mencintai apa ya, lebih kayak spiritual journey sih. Kalau menurut gue jalan-jalan traveling jalan-jalan itu. Terus kalau film itu lebih ke gimana gue pengen ngeluarin apa yang selalu ada di kepala gue. Kadang gue selalu pengen orang tau apa yang ada di kepala gue gitu. Karena you don't know what's inside your head gitu. Like gue juga penasaran sebenernya what's inside your head gitu. Tapi the only menurut gue salah satu media yang bisa melihat apa yang ada di otak lo adalah dengan media film itu. Karena that is my imagination. And I'm the only one who can see it. Dan dengan adanya film gue bisa ngeluarin itu dan let people to see what I have gitu. And hoping that people would do what I've been doing gitu. Kayak gitu sih. Karena di film juga kita bisa membuat sesuatu yang gak bisa buat. Gak bisa kita buat di dunia nyata. Makanya kenapa kayak rata-rata film-film gue kalo apapun yang gue bikin pasti gue selalu ada unsur surrealisnya. Atau sedikit fantasinya atau gimana. Karena itu yang gue suka, the idea of film tuh itu gitu. Kadang lo cuma bisa bikin sesuatu yang absurd, yang surreal itu ya di film gitu. Itu bisa terjadi di film gitu. Dan that's what I love about film. Karena dia nge-break our boundaries about reality gitu. Orang bisa terbang. Iya ada orang bisa terbang. Atau misalnya ada tiba-tiba ikan terbang terus ngeluarin poop-nya jelly. Terus lo bisa makan. Itu kalo di film it makes sense gitu. Itu somehow bisa make sense. Cause it's a film gitu. Gitu sih. Nah itu misalnya nih kreatifitas. Daya tuh tinggi banget gitu ya. Daya imajinasi itu tinggi banget. Daya hayalnya tinggi. Masih demen nonton film anak-anak atau demen sama anak-anak kecil? Suka banget sama anak-anak kecil. Dan suka banget sama film-film kartun, Gibi. Terus udah gitu. Sekarang gue lagi seneng banget main PS3. Gara-gara saudara gue baru balik dari Malaysia. Kan nih kuliah di Malaysia juga. Terus dia pulang bawa PS3. Terus gue jadi sering main juga gitu. Main game-game. Dan gue jadi makin oh my god. Ternyata game kayak PS3 tuh seru banget gitu. Game tuh gue banyak dapet inspirasi dari game-game juga gitu. Banyak imajinasi makin nama makin banyak. Makin banyak inspirasi ya. Iya. Nah ide brilliant untuk bikin film. Untuk bikin sesuatu yang kreatif tuh datangnya dari mana sih? Kalo menurut Nanya. Kalo bagi gue sendiri sih ide brilliant. Maksudnya ide untuk mendapatkan film tuh dari keseharian semuanya sih. Dari keseharian apa yang gue lakuin. Dari orang yang gue temuin. Dari smallest things. Kayak even mungkin lo lagi jalan terus lo ngeliat sesuatu. Atau lo lagi jalan terus lo liat ada bis. Terus kayak gimana ya kalo tiba-tiba bisnya nabrak kereta. That can be a film gitu kayak. Atau kayak. Serem gak? Misalnya gitu. Bis nabrak kereta. Iya. Atau misalnya kayak lo lagi ngelamun. Ada anak kecil bawa balon udara. Terus kayak gimana kalo tiba-tiba dia kayak terbang. Si anaknya ke bawa balon itu. Terus dia jalan-jalan keliling dunia dengan satu balon. Kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu. Jadi semenurut gue ide brilliant itu bisa datang dari mana aja. Dari alam. Dari orang yang lo temuin. Dari lo mungkin gue ketemu lo. Atau dari cuma sebatang pohon yang lo liat. It's just a tree. Tapi it's not for some people. Ya kayak gitu-gitu sih. Berarti gak punya toko inspirasi atau punya toko inspirasi? Toko inspirasi gue gak punya. Maksudnya gue gak punya spesifik toko inspirasi. Karena menurut gue semua orang tuh bisa menjadi inspirasi orang lain ya. Kayak bagi gue tuh inspirasi itu datang comes from within you. The inspiration is from within you. Dari Tuhan gitu menurut gue. Dan apapun yang lo liat semuanya itu bisa menjadi inspirasi lo gitu. Dari mulai breathing aja itu bisa jadi inspirasi buat orang lain gitu. Atau misalnya dengan lo ketemu sama orang baru. Itu bisa jadi inspirasi. Dengan lo tiba-tiba ketemu pengamisus lo ngasih duit. Itu mungkin bisa jadi inspirasi. Orang atau lo liat anak kecil nangis di jalan. Atau semua sih. Menurut gue sih. Semua bisa jadi. Satu, the whole universe is your inspiration. I think my inspiration is the whole universe. Benar juga ya. Berarti emang kalo punya sesuatu gak harus punya toko inspirasi yang spesifik ya. Iya. Siapapun bisa jadi inspirasi dan apapun bendanya juga bisa jadi inspirasi gitu ya. Iya, iya, iya. Ini bener pelajaran baru nih ya. Terutama buat aku juga. Oh iya juga ya. Ternyata gak punya toko inspirasi yang spesifik tuh gak apa-apa gitu. Iya, iya. Karena semua bisa jadi inspirasi gitu. Iya. Jadi pemerintah juga kalo misalnya gak punya toko inspirasi jangan takut. Iya. Semua hal bisa ya. Iya. Gue gak punya toko inspirasi. Gue gak punya warna favorit. Gue gak punya makanan favorit. Gak punya minuman favorit. Karena menurut gue semuanya bagus dan semuanya enak dan semuanya keren sih. Jadi it's okay ya. Menurut gue bukan karena lo jadi gak punya pendirian atau gimana ya. Cuman ya lo mungkin lo berbeda aja dari orang lain. Karena mungkin lo ngeliatnya lebih punya pandangan yang luas terhadap sesuatu gitu. And i think it's not a bad thing. Nah kalo menurut Naya sendiri kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah idea, train of thoughts, train of ideas that comes into one particular ini. Apa namanya? Konsep yang dijadiin real gitu. Reality. Sesuatu yang jadi real. That's the creativity. Nah kreatifitas setiap orang kan berarti beda-beda dong ya. Kan tingkatnya. Kayak tadi kan sebenernya menurut Naya setiap orang itu punya kreatifitasnya masing-masing di dalam diri sendiri. Tapi tergantung gimana dia mengeluarkannya, gimana dia menggalinya itu kan. Nah tingkat kreatifitas setiap orang itu berbeda-beda itu dipengaruhi dari? Dari batasan limitasi apa yang lo punya di kreatifitas lo, imajinasi lo gitu. Jadi sebenernya kreatifitas itu berdasarkan apa yang lo punya, imajinasi lo yang ada di kepala lo gitu. Dan menurut gue yang membedakan imajinasi kreatifitas gue dengan lo atau misalnya dengan orang lain itu seberapa limitasi yang lo buat untuk kreatifitas itu gitu. Karena menurut gue the only thing that limit our creativity is ourself gitu, yourself gitu. Yang bikin tembok dari itu gitu. Kayak mungkin menurut gue itu misalnya ada anak kecil terbang dengan balon udara, it makes sense gitu buat gue. It's my imagination gitu. Tapi buat orang kayak nggak tapi itu secara science kayaknya nggak mungkin deh gini-gini. Nah itu yang nge-break apa ya, maksudnya yang meminikan kreatifitas itu. Jadi menurut gue kalau gimana caranya supaya kreatifitas lo bisa keluar gitu ya, maksudnya bisa lebih luas lagi ya. Lo harus membongkar tembok batasan-batasan itu gitu. Karena dengan tembok batasan itulah yang justru melimitasi kita untuk banyak orang-orang jenius di dunia kayak Pitagoras. Mungkin dia dulu kayak ngeliatnya kayak orang-orang ngeliatnya dia gila dengan dia. Kayak tiba-tiba bikin nada-nada musik gara-gara ngeliat blacksmith lagi mukul-mukulin besi. Tapi ternyata itu malah jadi salah satu ketukan nada yang kita punya gitu. Atau misalnya kayak Gutenberg dengan mesin ketiknya yang dia tiba-tiba bikin mesin ketik. Itu ternyata malah kalau gak ada dia kita gak bisa baca buku gitu tanpa itu gitu. Nah, imajinasi-imajinasi yang kayak gitu sih ya menurut gue. Justru dengan semakin tinggi imajinasi lo ya semakin tinggi lo akan mencapai apapun itu gitu. Berarti kita harus pokoknya harus gak boleh punya tembok, gak boleh punya penyekat untuk penghalang kita kreatif ya? Iya, kalau lo emang pengen bercita-cita pergi ke bulan, one day you're going to go to the moon. Tapi kalau cita-cita lo cuma ke Cina ya lo emang cuma sampai Cina gitu. Berarti setiap orang sendiri yang mengatur tingkat kreatifitas gitu ya? Nah, ini layan sendiri tuh sebenernya kreatif banget ya Pemirsa. Sampai bocoran nih ya, disitu punya teman imajinasi, punya pulau imajinasi juga. Nah, itu berarti udah gak ada lagi penyekat, udah gak ada lagi sampai bener-bener kreatif banget. Nah, terakhir nih sebagai penutup, pesan untuk pemirsa dirumah tentang kreatifitasnya. Menurut gue tentang kreatifitas adalah do not limit your creativity karena dengan lo melimitasi kreatifitas lo ya lo gak akan bisa push your boundaries, push your comfort zone untuk menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Jadi kalau lo ingin punya kreatifitas yang lebih tinggi lagi dari apa yang lo punya sekarang ya lo harus nge-break semua ego lo, break semua boundaries lo, open your mind. Because when you have open minded, banyak-banyak informasi yang lo bisa masukin jadi gak tersekat. Dan lo bisa ngeliat sesuatu dari view mountain, dari view gunung. Makanya kalau misalnya, kalau Islam itu banyak di Al-Quran kayak art banyak tentang naiklah ke gunung, apa segala sesuatu tentang gunung. Karena di gunung itu dimana satu puncak dimana lo bisa ngeliat seluruh perspektif, dari segala seluruh perspektif gitu. And I think that's a good thing, that's a good lesson buat gue ya. Jadi sama hal-hal apapun itu lo berusaha untuk gak liat dari satu perspektif tapi liat dari segala keseluruhan perspektif supaya lo juga jadi lebih bisa lebih bisa lebih compromise, lo juga bisa lebih mengerti segala hal dari segala perspektif. And for a filmmaker, that's actually a good value karena buat seorang filmmaker dia harus bisa ngeliat dari semua perspektif. Supaya bisa membuat sesuatu yang lebih real gitu, lebih make sense. Nah tadi pas tadi kita ngobrol-ngobrol juga ada satu quotes yang Naya bilang, If you do kindness and follow your bliss, you won't go wrong. Betul? Betul. Naya setuju dengan quotes itu ya? Iya, itu gue setuju banget dengan itu. Dan ada satu lagi yang menurut gue keren banget. Waktu itu jadi gue gara-gara gue nonton TV, gue nonton sebuah film terus gue realize akan sesuatu bahwa your life is a message to the world. So make sure it's inspiring gitu. Jadi apapun yang lo lakuin di dunia ini itu adalah pesan untuk semua, seluruh dunia. Jadi apapun yang lo lakuin coba untuk lo bisa berusaha untuk apapun yang lo lakuin itu menginspirasikan orang-orang gitu. Biar Naya juga bisa sebagai sosok yang inspiratif buat pemisah dirumah di episode kali ini. Terima kasih nih sudah bincang-bincang. Thank you banget, udah diundang juga. Seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dong. Dan dateng ya, semuanya dateng ke premier yang ada balerina. Semuanya nih, kru-kru ya. Gue hafalin nih muka-mukanya awas kalau datang ke ini. Pasti kita dateng. Awas dateng ya. Berarti gak bisa. Oke, Napa bisa untuk menutup episode kali ini, kita pakai satu quotes yang dari Naya ya. Kalau misalnya jadikan apa yang semua kita lakukan, itu bisa menginpirasi orang lain gitu. Supaya kita juga jadi sosok inspiratif. Jadi berkat buat orang lain ya. Iya. Oke. Sampai di episode sosok selanjutnya. Kalau ada kritik dan saran, kirim aja ke news at binus.tv. Dan jangan lupa untuk follow twitter kita di at binustv, hashtag sosok. Kita sampai di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Nahi,